Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya Alkanet kali ini saya mau menulis firmware buat stbpwrt yang mempertimbangkan HG680p karena banyak yang request juga pengen mencoba HValkanet di HG kita masuk ke evaluasinya dulu ya seperti biasa IP nya 26.1 ada icon-icon juga ini udah ada icon navigatornya untuk toolnya ya in class, xdm, password dan ssr-plus dan ssr-plus ini masuk ke atas ya internetnya connected gak ada internet detektornya seperti biasa ini cacpwrt 80h sama HG680p kernelnya menggunakan meskipun bahan dirizal makasih buat kernelnya fitur-fitur sama aja ya saya desain the file browser untuk mengganti Compute Editor buat Open Class Amlogic Service kalau yang mau install ke MMC nya dan untuk menggantikannya ini ada yang lebih banyak seperti biasa tono nya ada password Lite SSR plus, Open class internet detektor untuk menggantikannya untuk mengetahui ada internet atau ga, ini agar ada khai milimeter, terminal, dan saya disini nampaknya TECOS untuk limit per IP ya jadi bisa per IP di limit nah disini saya menggunakan Tunnel SSR plus dengan protokol SOX ya gimana cara masukinnya kita mungkin dulu eh apa namanya akun SOX nya dulu kita ke sox5.wilden.id disitu ada Indonesia atau Singapura kita punya Indonesia username nya isi 10 nomornya ya oke kita tunggu proses username nya di copy nah kita masukin ke SSR plus baik SSR plus atau password light sama aja ya saya mau nama ini harus manual kita copy dulu username nya nah untuk ikutnya itu layak Alexei objek SSR plus password password light xxxi namanya kita kasih nama saksin ID 10.06 nah protokoll nya baru pilih Socks servernya yang tadi di-copy waktunya 4.3 enable Authenticity jadis nah untuk masukin username sama password kita dipasuk ke satunya satu beres tapi sangat oke di tlx nanti centang tlso sih ini bagnya tulis bagi selain beberapa kalian kalau insecure centang nah ini udah beres kita ke server node kita lihat baru kita cek IP dulu kadang-kadang suka DC-DC ya atau entah Socksnya yang mungkin emang tadi pagi sih mulai agak di sini ada hurricane elektrik ya dari Singapura nah kita switch dulu sekarang ke Indo aku Indo nah dan kayak dari dari kemarin pakai Socks nah ini tunggu running dulu ya SSR besar tunggu running ini baru kita cek satu-satu koneksinya oke oke nah kita minang untuk Socks Indonesia kemarin Socks Woyden tadi pagi sih tadi pagi error jadi agak lama sih nah udah ubah jadi atai kita ke speednya saya di sini password live biasanya cuma maksimal 170 karena SSR sendiri kan saya cek ini enggak dan info aja saya pakai modem HP karena modemnya dipakai di SKW utama itu yang sekarang ini kan jadi disini Wow ya SSR plus bisa ini boleh 90 91 92 92 mbps maksimumnya mantap oke oke ya aku lihat hampir setengahnya lebih 80-50 oke mungkin cukup sekian video kali ini dan pomernya berkenfaat ya sehingga memaksakan untuk memakai juga ya pilihan salian 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 mau pakai pula yang mana eh maaf kalau ada kekurangan ke situ nunggungsi ya teman-teman